oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dingin salam salamba teknik channel youtube oke kali ini salamba teknik akan ini ya tes pressure di AC panasonic inverter ini ini dengan tipenya yang ini guys yaitu S10 RKP 1 pk 1 pk ini R40 power input 730 Watt oke ini harusnya 3,6 atau 3,3 ampere harusnya buatan Malaysia kita akan pressure untuk pressure tekanannya disini ini untuk mengetahui oli nya dan kekuatan freon eh kekuatan tekanan kompresor nya masih bagus atau tidak jadi untuk tipenya untuk indoor nya seperti ini sudah kita listrik sudah masuk sini ya untuk sudah dicolokkan ini sudah ada arus nya ya oke ini sudah ada arus nya ini sudah ada arus nya nah sekarang kita hidupkan guys dan kita pressure hidupkan dulu kita matikan ini lampu sudah hidup ya modenya mode cool nah disini sudah kelihatan 0,6 ampere disini sudah keluar sampai sampai hampirnya 0,8 ya masih normal ini dia stabil dulu ini masih masuk normal kalau kata riwayat yang punya itu dia sering bocor sering bocor nanti kita akan coba cek ya memang di nepel indoor nya yang kecil pipa kecil itu ternyata dipotong yang ada laslasan ini sudah kompresor sudah hidup tandanya oke ini sudah saya pressure ternyata turun ya tadi di 250 disini keluar oli nya udara nya balik nanti akan kita coba ketika sudah diisi oli ini kita buang bau oli nya terasa oke kita buang jadi untuk kendala seperti ini sudah kekurangan oli jadi langkah baiknya ditambah oli dulu nanti kita tambah oli lewat sini aja ya karena kalau mengerjakan harus potong kompresor potong pipa yang ada di dekat kompresor itu waktu kita gak ada terbukti saya sudah beberapa kali mencoba cukup aman ya jadi menambahkan oli melalui pipa hisap ini kita akan coba kita tambah oli nanti ketika sudah ditambah oli kita akan tes lagi ya oke sekarang saya off dulu jadi tadi di ampere itu sampai 2 ampere ya 2, berapa tekanan 250 psi tekanan 250 psi ampere nya 2 ampere sekian sekarang saatnya kita tambah oli metode melalui pipa hisap oke untuk oli nya R410 soniso sesuaikan dengan unitnya R410 ini kurang lebih segini kurang lebih segini kita akan hidupkan hasilnya oke untuk ampere nya sudah kita disedot saja ya hahaha 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 sampai 0,8 ini sudah bisa kita tambahin ini untuk calling nya sudah bisa kita tambah kita dengan metode sedot aja ya caranya gini kita taruh kita tutup pipa ini kita tutup lepas biar lagi kita tutup kita tutup kita tutup kita tutup saya tambah lagi yang ditipa ini tersisap tutup di AC inverter saya baru kali ini untuk menambahkan oli tapi kalau di AC standar saya sudah berkali-kali dan aman-aman saja ya sampai sekarang aman terus susah ya tangan satu-satunya sampai habis selamat menikmati 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 Ampernya 2 Ampernya 2 Amper Nah ini sudah mati Sampai benar-benar mati Ini pressernya Ini masih kurang ya berarti olinya sedikit Kalau tadi kan sampai berkurang keluarnya banyak Ini tandanya masih kurang olinya Sedikit Oke kita tambah sedikit lagi Ampernya serulang di 250 Sampai 300 granil 300 granil Ini Berarti kompresornya masih Formnya mantap Ampernya 2 Ampernya 2 Ampernya 3 300 Oke masih keluar disini Tapi sudah Enggak seperti Awal tadi ya Ini masih aman Ini Sebetulnya masih kurang olinya tadi ya Kalau Kalau awal tadi tuh langsung Press baliknya keluarnya tuh Lebih beras Daripada ini Ini menandakan Olinya sudah agak lumayan Oke Masih aman Oke Masih aman Oke Hampir berhenti ya Dan tekanannya Dan tekanannya Lebih dikit Untuk Press baliknya Press baliknya gak terlalu Kencang Oke Sudah cukup Sudah aman Sudah aman Kalau seperti ini Sudah aman Setelah ini Dan Disini 300 Pekanan Dah 300 PSI Nah OK Oka Elzwit Keluarnya gak terlalu Teras seperti awal tadi dia akan kita coba install kita pasang oke guys ini yang tadi kita tambah oli melalui sistem hisap hampirnya 4,7 ya stabil di pengaturan suhu remote yaitu di 18 untuk tekanan ininya 130 130 ya oke sudah normal dan AC suara halus hampirnya masih stabil 4,7 ya AC suara 1 pk guys kalau disini untuk hampirnya ini guys hampirnya maksimal maksimal maksimumnya di 5,6 ampere 5,6 ampere ya oke dan disini masih 4,7 stabil kedinginan yang bagus guys kita tinggal lihat air ininya nih masih otw biasanya untuk drenasenya oke demikian semoga bermanfaat mohon dukungannya untuk di like share komen subscribe bermanfaat ahh bisa